K. Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, pelaksanaan kegiatan Baksos ini adalah bagian dari pelaksanaan tugas pokok Polri, baik di bidang harkam titmas, perlindungan, pengayuman dan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi, kata Kapolri, Indonesia akan menghadapi pemilu 2024. Ia pun berharap agar pemilu bisa berjalan dengan damai. Adapun kegiatan Baksos ini, meliputi kegiatan bedah rumah, perbaikan pembersihan tempat ibadah atau biasa disebut bakti religi, perbaikan rumah bagi anggota dan masyarakat, serta pembangunan sumber-sumber air. Khususnya di wilayah yang membutuhkan. Kegiatan Baksos ini digelar guna menghadapi situasi ketidakpastian global yang berdampak pada situasi ekonomi masyarakat. Dengan begitu, ia pun ingin jajaran Polri bisa hadir untuk masyarakat yang membutuhkan. Sehingga kehadiran Polri benar-benar dirasakan langsung. Dalam kegiatan Baksos ini, Polri memperbaiki sebanyak 2.170 tempat ibadah dengan rincian 1.195 masjid, 706 gereja, 118 pura, 77 vihara, dan 74 kelenteng. Selain itu, Polri juga melakukan bedah rumah untuk anggota dan masyarakat sebanyak 269 unit. Lalu pembangunan fasilitas air bersih di 70 lokasi. Bagaimana negara-negara ketahui bahwa Polri saat ini melaksanakan peranggian dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara ke-77. Tentunya kegiatan yang kita laksanakan kali ini adalah bagian dari upaya untuk terus melaksanakan tugas pokok Polri baik di bidang harkam timas, di bidang pelindungan pengayuan dan pelayanan, dan juga di bidang penegakan hukum yang lebih baik. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu dan harapan kita tentunya pemilu ini bisa berjalan dengan damai. Oleh karena itu, di dalam kesempatan rangkaian hari Bayangkara ini, Polri tentunya melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk bisa terus berinteraksi dengan masyarakat dalam berbagai macam bentuk kegiatan. Hari ini kita laksanakan kegiatan bakti sosial yang meliputi kegiatan bedah rumah, kemudian kegiatan perbaikan pembersihan tempat ibadah atau yang disebut dengan bakti religi, dan juga pembangunan beberapa perbaikan rumah bagi anggota dan bagi masyarakat, serta pembangunan sumber-sumber air, khususnya di wilayah yang membutuhkan. Dan ini kita laksanakan secara serentak di 34 polda, 34 provinsi, sehingga tentunya harapan kita kegiatan ini betul-betul bisa semakin mendekatkan hubungan Polri dengan masyarakat. Karena seperti yang mana kita ketahui bahwa dengan sinergitas yang baik, dengan hubungan yang baik dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama, dengan TNI, dan seluruh stakeholder yang ada, kita betul-betul bisa mengantar dan membawa kesiapan institusi Polri khususnya, dan juga dengan TNI untuk bisa menghadapi perkhilatan tahun politik ini dan menjaga perdamaian, menjaga persatuan-kesatuan, menjaga keberagaman yang kita miliki sebagai kekayaan kita. Kekayaan negara-kesatuan Republik Indonesia yang harus terus kita kawal dan kita jaga siapapun pemimpinnya nanti. Oleh karena itu tentunya persatuan-kesatuan, keberagaman yang ada, kerjasama yang kita miliki, terus dijaga dan ditingkatkan. Karena kita sudah menghadapi berbagai macam hal, dan dengan persatuan dan kesatuan tersebut, kita bisa melewati dan membawa bangsa dan Indonesia bisa seperti saat ini. Mungkin itu yang bisa kami sampai. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.